Selamat siang, pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami menghadirkan informasi terbaru berkaitan dengan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming, yang beberapa saat yang lalu datang ke gedung KPK bersama dengan kuasa hukumnya, Deni Indra. Selamat siang, pemirsa mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan korupsi, terkait dengan izin usaha pertambangan. Kita akan langsung bergabung dengan Valentina Chelsea, langsung dari Gunung KPK. Chelsea, pada pukul berapa Mardani Maming ini tiba di KPK? Iya, Egan, tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami melihat kehadiran dari Mardani Maming di gedung KPK Jakarta untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di hari ini. Dan tadi dari pengamatan kami, Mardani Maming ini tiba bersama tim kuasa hukum, salah satunya adalah Deni Indrayana, dan langsung masuk menuju ke gedung KPK. Ada sejumlah pernyataan yang sempat dilontarkan ataupun dikeluarkan oleh Mardani Maming sesaat sebelum masuk ke gedung KPK, yang mana tadi Maming mengatakan bahwa dirinya merasa keberatan ataupun menyampaikan protes terkait penetapan dirinya sebagai DPO ataupun buron yang ditetapkan oleh KPK di tanggal 26 Juli 2022 lalu. Karena pada saat itu, sidang peradilan Mardani Maming terkait keberatan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan swab dan gratifikasi IUP ini masih dalam proses ataupun belum diputuskan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sehingga tadi Maming menyampaikan protes ataupun pendapatnya terkait penetapan dirinya dalam DPO. Dan tadi juga disampaikan oleh Maming bahwa sebenarnya Maming ini memang sudah berniat untuk datang di tanggal 28 Juli 2022 ini sejak jauh-jauh hari dan sudah dijadwalkan. Jadi seakan-akan ini bukan menyerahkan diri, namun memang sudah dijadwalkan untuk menjalani peperiksaan di gedung KPK Kuningan Jakarta. Tadi Maming tiba sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kemudian masuk menuju lobi gedung KPK Kuningan Jakarta dan menunggu sekitar 20 menit dan tadi tepat pukul 14.30 Mardani Maming dan kuasa hukum ini naik menuju ke atas ruang pemeriksaan untuk langsung diperiksa oleh penyidik KPK dan kita hingga saat ini masih menanti kira-kira nanti apa hasil dari pemeriksaan Mardani Maming di hari ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan swab dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.